Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya akan membahas tentang Saham Daas Nah, seperti yang kita ketahui Saham Daas ini sudah 1 bulan ya teman-teman Dia melakukan IPO dan ternyata Hal ini dia mau hampir ALB, ya mungkin sudah mulai Terjadi nama itu koreksi ya teman-teman ya Ya, kalau kita lihat Saham Daas ini sudah naik Itu hampir 600% ya teman-teman 600% lebih sih Sudah wajarnya sih kalau dia Mengalami penurunan ya teman Ya, kalau kita lihat sih Kalau ALB nya ya sekitar di 20% ya teman-teman ya Artinya tadi itu Kalau kita lihat sih hampir menyentuh Tadi teman-teman, jadi kita lihat Nah, kalau kita lihat sih untuk polomonya itu Tidak jauh seperti kemarin teman-teman Untuk polomotaksasinya, tapi hal ini lumayan dalam banget Tentunya, itu 11% Ya, kalau kita lihat tadi itu Lohnya tadi itu di 5100 Itu dia, oke Nah, pada saat tadi itu Kita lihat sih di jam 2 teman-teman Dia jatuh lumayan dalam banget tadi teman-teman itu Oke, coba kita lihat dulu teman-teman ya Nah, pada saat open di 6350 Dari harga 6225 Sempat heightnya adalah 6525 Nah, sempat di jauh dulu bagi tadi teman-teman ya Gak lama itu turun ya Sempat kalau jadi 5100 Nah, sedangkan ALB-nya 4980 ya Sudah mau mendekati ALB-nya teman-teman Gak jauh lagi teman-teman Ya Jadi, artinya sih sekitar 18% ya 2% lagi dia mau ALB Nah Lalu, kalau kita untuk polomotaksasinya mencapai 194.000 lot Nah, jadi kalau kita lihat sih Untuk polomotaksasinya itu 194.000 lot Dengan polomotaksasinya 112 miliar Ya Kalau kita lihat sih Untuk polomotaksasinya itu gak terbesar Hanya Belum sampai 200.000 lot Teman-teman Tapi ya Tekanan net sharenya itu kuat banget Pastinya sih Si bandel CP itu yang jualan teman-teman Atau si underweightnya ya teman-teman Ya Mungkin kita tahu sendiri ya teman-teman Mereka yang pegang bank itu Lumayan banyak banget teman-teman Dan hari ini ditutup di 5500 Minus 725 Itu minus 11,65% Ditutup itu Oke Mari kita lihat dulu ya teman-temannya Nah, sebelum itu Kita lihat bidan novelnya Biasa saja teman-temannya Nah Oke Kita lihat dulu Nah Yang belinya bayar SQ Banyak liter juga sih Nah Kalau kita lihat sih Untuk teddy booknya itu Tekanan Jualnya itu lebih kuat Dibandingkan yang mau beli Teman-teman Nah Di jam 2 sini ya tadilah Dihantam ke bawah Langsung mau ALB tadi teman-teman Untung ada yang masih jagain tadi Kalau gak jagain tadi ya Mungkin kekunci ALB Pastinya teman-teman itu Ya jadi Kalau kita lihat sih Tekanan untuk Netsailnya itu kuat banget teman-teman itu Nah Lalu kalau kita lihat Untuk bakas amalinya Di Hari ini Ternyata Yang akumulasi adalah XL Ya Litel pasti ya teman-teman aja Lalu ada LG Lalu ada HP YP AZBB Nah Kalau kita lihat sih Sepertinya sih Yang jagain tadi tuh Sepertinya Si HP ini teman-teman Mungkin Si HP tadi tuh Yang nampung juga teman-teman Bila gak jatuh ALB Ada juga LG juga Kalau kita lihat sih Efek 2 nya lumayan bawah juga Sama AZ BB ya teman-teman ya Kalau kita lihat sih BB dari kemarinnya Akumulasi ya Kita lihat dulu Apakah asing Gak ada teman-teman Nah asing aja Si AK aja jualan ya teman-teman Dan kalau kita lihat Nah ternyata Ternyata benar Si bandel CP jualan Semua juga teman-teman Sebanyak 20 miliar Itu 36.000 lot Lalu ada MG 2,6 miliar Itu 4.000 lot Teman-teman Lalu ada XC AK U dan lain-lain Jadi Kalau kita lihat sih Ya bandel sudah kuat ini teman-teman Tapi kalau kita ambil lagi Datanya teman-temannya Nah Sampai saat ini Ini mau buang Untuk Nah Nah Kalau kita lihat Sampai saat ini teman-temannya Si CP Gak kereta sama sekali Malah CP sudah Hampir kuat semua Teman-teman Balangnya teman-teman Sampai Di hari ini Kita lihat ghostnya Nah Kalau kita lihat sih CP itu Ada 178 Ini Melial ya Tapi dia sudah juga Buangan juga teman-teman 188 Melial Artinya Kalau kita lihat si Si CP itu Ya Barangnya itu sudah Mulai habis teman-teman Sudah banyak keluar Ya teman-teman Ya Yang paling banyak Jadi pegangnya itu adalah XL Seperti biasa Liter Nah Yang kedua itu AK Teman-teman Yang banyak Lalu ketiga itu HP Nah Bandel Kalau kita lihat sih Sudah mulai kuat semua Teman-teman Baik itu MG Dan juga Si CP Nah Lalu Kalau kita ambil Pada CDFCA Teman-temannya Kita ambil saja Di tanggal 25 Di tanggal 25 Sampai di tanggal 12 Ini teman-temannya 25 Ini dah Nah Ini kelihatan juga MG sama CP juga Sudah kuat Teman-teman Itu Nah coba kita ambil lagi Di tanggal 10 saja Sampai Nah Si CP Tidak kelihatan sama sekali MG sudah jualan Teman-teman Nah jadi Kalau kita lihat Dan juga kita simpulkan sedikit Teman-teman Ya Bandel sudah keluar ya teman Itulah tadi tuh Bantingan tuh kuat banget Seperti si CP Yang buangan tadi Teman-teman itu Ya Nah ini tadi Nah kalau kita sih Warna Ini ya Kita lihat dulu Untuk ininya Mana CP CP Warna ini Nah Si CP ini tadi lah teman Warna Alanya teman-teman Si CP inilah Ini tadi Bantingan Buangan kuat banget Tadi teman-teman Nah Jadi kita tahu Si CP yang buang tadi Di jam ini tadi teman-teman Di jam 13.48 Itulah mau mendekati ALB Ya padahal Kalau kita sih Masih set win Nah Juga si HP ini Warna ini Teman-teman HP ya Nyata Di sini Posisinya Si HP Itu Dan ini kalau kita lihat sih Ada CP Ada MG juga Buangan Nah jadi Kalau kita lihat sih Memang CP ya teman-teman Buangan tadi teman-teman Nah Jadi kalau Saya lihat sih Pestanya ini Sudah mulai mau selesai Untuk daas ini Tapi ya Kalau kita lihat sih Si Android itu masih jagain Harganya ini Bukti yang gak sampai Nama itu ALB Ya Kami suka bandar sudah keluar Ya pastinya Agak cukup menarik ya teman-teman Ya itu Tapi kalau Banda beli lagi di bawah Ya kita gak tahu ya teman-teman Itu Oke Mungkin itu dulu ya teman-teman Untuk pembahasan Untuk saham daas ini Jadi Menurut teman-teman Gimana untuk saham daas ini Oke Sekian dulu video saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya